Intro Liverpool tak nyaman berlatih di kompleks latihan yang baru Liverpool resmi membedakan pusat latihan mereka dari Melbourne ke Aksa Training Centre di Kirby pada November yang lalu Fasilitas serba modern itu diharapkan bisa menunggurak performa Liverpool dalam menghadapi pertandingan Alih-alih menikmati segala keuntungannya Skuad Asuhan Zergen Klub tersebut kabarnya tak keras yang berlatih di Aksa Training Centre Mengutip dari Daily Mail, para pemain Liverpool dilaporkan kurang cocok berlatih di tempat yang baru Skuad The Rest mengeluh kondisi cuaca di sana Wilayah Kirby yang menjadi lokasi dari Aksa Training Centre Dikenal sebagai daerah berangin dan mendapatkan julukan sebagai pangkalan angin Aktivitas latihan di sana semakin berbahaya selama musim dingin akibat angin yang kencang Kondisi tersebut membuat para pemain Liverpool mulai merindukan kompleks latihan yang lama yakni Melwood Tempat tersebut sudah menjadi markas tim utama Merseyset selama 70 tahun Entah kebetulan atau tidak kepindahan Liverpool dari Melwood ke Kirby ini Pertempatan dengan penurunan performa dress di Liga Premier Inggris Suara pertahan Liga Premier Inggris itu tampil melorot sejak akhir tahun 2020 hingga sampai sekarang ini Borussia Dortmund resmi rekrut Somaila Koli Bali dari PSG Borussia Dortmund mengumumkan bahwa back muda yakni Somaila Koli Bali dari PSG Telah bergabung resmi dengan kubu mereka Sanderbeck berusia 17 tahun yang lahir di Perancis itu Bergabung dengan Akademi Paris Saint-Germain pada musim panas 2019 yang lalu Pemain muda 17 tahun itu dinilai sebagai salah satu pemain muda yang paling menjanjikan Sehingga Borussia Dortmund kini tertarik untuk memboyong dirinya Ungguli Robert Lewandowski Andrihan pencinta klub paling oportunis di Bundesliga Jerman Robert Lewandowski boleh jadi pemuncak daftar top scorer sementara Bundesliga Jerman Namun soal konversi peluang menjadi gol Penyerang bayar muncet ini harus belajar kepada Andrihan Sejauh ini Han memang baru saja mencetakkan 6 gol saja Sementara Lewandowski sudah mencetakkan 32 gol Namun 6 gol yang dicetak oleh Han ini Berasal dari peluang-peluang yang tak sebagus peluang Lewandowski Dari data info gol, Han sejauh ini memiliki nilai ekspertat gol berangka 3,5 Artinya jumlah gol pemain Asbrook ini 1,7 kali lipat dari peluang yang ia miliki Nama Lewandowski juga tak ada di peringkat kedua atau di peringkat ketiga Dalam daftar pencinta gol yang paling oportunis di Bundesliga Jerman Peringkat kedua diisi oleh Silaswa Mangi Duka Sementara posisi ketiga diisi pemain serba bisa bayar muncet yakni Thomas Muller Manchester United dapatkan sponsor yang baru Seperti yang diketahui, Chevrolet sudah menjadi sponsor jersey Manchester United sejak tahun 2014 yang lalu Namun kerjasama ini akan resmi berakhir pada musim bandas nanti Manchester United baru-baru ini resmi mengumumkan pengganti dari Chevrolet Mereka menggant perusahaan teknologi asal Jerman yakni Team Viewer sebagai sponsor jersey baru mereka Manchester Evening News baru-baru ini membeberkan nilai kontrak Team Viewer bersama Manchester United Ternyata nilainya lebih kecil daripada Chevrolet Berdasarkan pernyataan resmi dari Manchester United Team Viewer akan mensponsori Manchester United selama 5 tahun ke depan Diketahui nilai kontrak kedua belah pihak mencapai angkat 235 juta ponseling untuk 5 musim Atau sekitar 47 juta ponseling per musimnya Angka ini tergelok cukup tinggi untuk sponsor jersey klub top Eropa Namun satu hal yang perlu diketahui Bahwa nilai kontrak Team Viewer ini lebih kecil daripada nilai kerjasama antara MU dengan Chevrolet Selama 7 tahun pabrikan mobil asal Amerika Serikat itu membayar sekitar 450 juta ponseling Ini berarti Chevrolet membayar sekitar 64 juta ponseling per tahunnya Perkuat lini serang Liverpool coba boyong striker milik Salke Musim ini Liverpool memang tidak tampil cukup baik Produktivitas lini serang mereka menurun cukup drastis karena performa penyerang mereka yang juga ikut menurun Charging klub tidak mau kondisi ini terus berlanjut Ia berjana untuk memperkuat lini serang mereka di musim bandas nanti Transfermark mengklaim bahwa Liverpool sudah menyusun daftar striker yang mereka incar Dan salah satu nama yang masuk dalam daftar ini adalah striker Salke yakni Matthew Holm Liverpool sudah sejak awal musim kemarin mengamati sosok Matthew Holm Striker berusia 20 tahun ini baru saja didebutkan di tim senior Salke Namun ia menunjukkan performa yang cukup apik Ia berhasil mengemaskan 5 gol dari total 15 penampilan di Bundesliga Jerman Dan Liverpool menganggap sang striker bisa menjadi striker top di masa mendatang Dan menurut laporan tersebut pelawang Liverpool untuk mendapatkan jasa medleyhoop cukup lah besar Seperti yang diketahui Salke saat ini berstatus sebagai jurukunsi Bundesliga Dan kans mereka untuk selamat dari dekredasi tergolong cukup kecil Dalam mengapa Holm kemungkinan besar akan dicual di musim bandas nanti Untuk menambah pemasukan mereka Manchester City bertemu dengan Borussia Dortmund Ajang seleksi kelayakan transfer Erling Haaland Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Manchester City adalah peminat utama Untuk tanda tangan Erling Haaland Karena pemuncak kelas meneliga primer Inggris itu sedang mencari striker yang baru Dan lagak melawan Dortmund akan menjadi kesempatan besar Untuk mengawasi target mereka dengan lebih dekat lagi Striker veteran Manchester City yakni Sergio Aguero Akan habis kontraknya pada akhir musim ini Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa pihak klub ingin memperpanjang kontrak sang pemain Situasi itu membuat Manchester City akan berada di antrian terdepan Untuk mendapatkan Erling Haaland Jika ia memutuskan untuk meninggalkan Borussia Dortmund di akhir musim ini Dengan Erling Haaland sudah mencetakkan 31 gol dari total 30 penampilan di semua kompetisi Striker berusia 20 tahun itu juga sekarang akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada Pep Guardiola Betapa bagusnya dia dalam dua pertandingan melawan pemuncak kelas meneliga primer Inggris Dan membuktikan bahwa dia layak ditembus senilai 1,8 triliun rupiah yang dibanderol pada musim panas ini Lucas Vasquez bakal pergi dari Real Madrid Lucas Vasquez dikabarkan akan pergi meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini Pasalnya sang pemain telah menolak tawaran yang diberikan oleh pihak klub Seperti yang diberitakan oleh Marka Pada pekan ini dia bertemu kembali dengan Jose Angel Sanchez Yang kini menjabat sebagai Direktur Los Blancos Sedangkan dalam laporan tersebut menyebutkan Bahwa hasil pertemuan itu tidak memuaskan kedua belah pihang Oleh sebab itu, pemain serba bisa tersebut sekarang ini kabarnya mempertimbangkan Tawaran dari klub lain di bursa transfer musim panas nanti Lucas Vasquez sudah bermain dalam total 30 laga Dan mengoleksi 2 gol dan memberikan 5 asis bagi Real Madrid di musim kali ini Terbaru klub seri A Italia, Yanni AC Milan Dan klub Liga Premier Inggris, Yanni Arsenal dan Everton dikabarkan tertarik Untuk mendatangkan pemain bola berusia 29 tahun itu Bintang senior Fiorentina disebut ingin balik ke Bundesliga Jerman Bintang senior milik Fiorentina, Yanni Frank Ribery Dikabarkan tidak akan mengakhiri karirnya bersama La Viola Karena masih berminat untuk bermain di Bundesliga Jerman untuk musim mendatang Meskipun sang winger asal Perancis tersebut sudah memasuki usia 37 tahun Frank Ribery tampaknya masih belum memiliki niat untuk gantung sepatu Meskipun tetap memiliki ambisi untuk terus bermain Tetapi Ribery kabarnya sudah tidak ingin melakukannya bersama klubnya saat ini Yanni Fiorentina Berdasarkan pemberitaan dari media Jerman Ribery disebut memiliki keinginan untuk kembali ke Bundesliga Jerman Dan kini salah satu klub Bundesliga Jerman Yanni Eindra Frankfurt Dikabarkan tertarik untuk memboyangnya Mauricio Puchetino inginkan pick milik Tottenham Hemospurs Mauricio Puchetino dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan salah satu pemain bertahan yang dimiliki oleh Tottenham Hemospurs Pemain yang dimaksud ialah Sergei Aurier Pemain berposisi sebagai Pekanan ini bergabung dengan klub Liga Inggris pada tahun 2017 yang lalu Saat pelatih asal Argentina itu masih menangani Tottenham Hemospurs Kini Mauricio Puchetino dipercaya untuk melatih PSG Dan sang pelatih kabarnya sudah memiliki daftar pemain yang ingin segera diboyong ke PSG pada bursa transfer musim panas mendatang Dan salah satu namanya adalah Sergei Aurier Seperti yang diberitakan oleh Futmir Sato, jurutaktik PSG itu berniat untuk bekerja sama dengan Sergei Aurier kembali Pasalnya dia masih dianggap sebagai pemain bertahan yang kualitasnya masih cukup bagus Bahkan laporan tersebut juga mengklaim bahwa Mauricio Puchetino juga telah melakukan pembicaraan dengan sang pemain Sedangkan Kuput Tottenham Hemospurs sendiri bersedia melepas Sergei Aurier Dan mereka mematuk harga sebesar 12 juta euro atau sekitar 206 miliar rupiah Saingi Manchester United, Arsenal juga kejar Jules Gondek Manchester United punya akinda untuk membeli back tengah baru di bursa transfer musim panas mendatang Dan pelatih oleh Gunnar Soldier dilaporkan ingin mencari tandem baru untuk Harry Maguire Dan sejauh ini sudah ada beberapa nama yang dikaitkan dengan kubu Manchester United Namun sosok backsevilla yakni Jules Gondek dilaporkan jadi transfer utama bagi Manchester United The Express mengklaim bahwa Manchester United tidak sandiran dalam perbuluan Jules Gondek Mereka harus bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan transfer sang back tersebut Michael Arteta menilai lini pertahanan mereka terlalu kropos Belum lagi ada beberapa pemainnya yang kini sudah berumur seperti David Luiz Itulah mengapa mereka mengejar Jules Gondek Karena sang back punya kemampuan di atas rata-rata dan juga usianya terbilang masih cukup muda Baru-baru ini beredar kabar bahwa Sevy yang menurunkan harga jual dari sang back Dari semula 70 juta pon sering kini menjadi 50 juta pon saja Itulah mengapa Arsenal akan mencoba peruntungan untuk mendapatkan sang back tersebut Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita pula Dan akhir kata What's up Terima kasih telah menonton!